Sebagai solo player di game Mobile Legends tentunya banyak banget tantangan yang dihadapi misalnya dapet tim noob, afk, feeder, suka ngomel, dan lain-lain. Nah player-player yang seperti ini tentu bikin kita jengkel bahkan bisa membuat kalah dalam pertandingan. Alhasil tier kita gak kunjung naik dan wind rate-nya juga bakal turun. Tapi bagi kalian para solo player kalian bisa mengatasi atau meminimalisir terjadinya banyak kekalahan dan bertemu tim noob. Tier rank di Mobile Legends ada warrior elite sampai dengan mythic. Nah supaya kalian bisa naik tier tentunya kalian harus banyak menang dong. Nah bagi kalian para solo player tentunya gak mudah untuk menaikkan tier rank. Karena akan bertemu tim yang gak dikenal, mungkin skillnya juga noob. Dan gak jarang solo player harus menerima halus trik dan turun tier. Nah supaya kalian gak terus menerus menderita, kali ini kita akan share tips dan trik cara solo rank supaya bisa menang terus dan bertemu lawan yang noob. Yang pertama tipsnya, ini sebenarnya tips dasar banget yaitu pastikan HP dan sinyal kalian aman. Kenapa? Karena mungkin kalian akan menjadi beban tim yang bisa bikin tim kalah. Contohnya, misalnya pas open war atau satu lawan satu tiba-tiba HP-nya nge-lag. Pasti kalian bakal telat ngeluarin skill atau bahkan udah mati duluan. Jadi yang utama yaitu pastikan HP dan sinyal kalian aman. Yang kedua, ganti flag atau bendera. Nah ini merupakan cara yang lumayan efektif buat kalian para solo player. Saat menggunakan bendera Indonesia, mungkin kalian akan kebanyakan satu tim dengan player noob, bocah, dan sering AFK. Nah saran gue, jika tier kalian masih di bawah GM atau sedang GM, coba kalian ganti flag ke bendera negara lain seperti Filipina, Singapura, atau Thailand. Tapi buat kalian yang di tier di atas EPIC, tentu gak usah diganti karena pada tier ini, player-player Indonesia sudah tahu strategi yang bagus, bahkan mempermudah untuk komunikasi dan saling support. Yang ketiga, yang perlu diperhatikan adalah komposisi tim itu sangat penting. Komposisi tim itu sangat penting karena bisa menentukan keberhasilan kita saat open war. Komposisi tim yang dimaksud yaitu formasi role hero yang ada di tiap tim. Jadi tiap role hero harus memiliki tugasnya masing-masing sesuai spesiality yang dimiliki. Gue saranin di setiap pertandingan minimal harus ada satu hero tank. Ini sangat penting dan wajib banget di setiap match. Kalau gak ada tank, kemungkinan saat war akan kalah telak. Sebagai tambahan, disarankan harus ada satu hero marksman, mage dan asasim. Ingat, cuma butuh satu hero mm aja. Kalau hero mmnya ada dua, nanti komposisinya jadi berantakan. Sisanya kalian bisa kombinasikan dengan hero fighter, semi tank, atau support lainnya. Tips yang keempat, jangan egois. Nah, ini nih penyakit para player Indonesia yang kebanyakan tiernya di bawah GM. Rata-rata player Indonesia yang tiernya masih GM ke bawah masih egois. Contohnya, misalnya nge-picknya kadang asal dan suka ke hutan terus. Nah, bukannya apa-apa sih, tapi coba lihat. Pas pemilihan hero, pasti ada cepet-cepetan pick mm. Pick assassin atau mage. Dan mirisnya, hampir gak ada yang mau jadi tank. Tapi tetap ada kok beberapa orang yang baik hati dan pick tank. Nah, kalian kira kebanyakan mm, assassin, atau mage bisa membuat tim menang? Mana bisa. Jadi, seimbangkan komposisi tim itu. Dan ingatlah, salah satu kunci kemenangan itu adalah hero tank. Nah, juga jangan rakus ya. Tentang-tentang dia hero assassin atau mm. Terus, semua monster hutan dari top lane sampai ke bottom lane di mba. Dua buff juga diambil semua dan gak jagain turret. Nah, buat para player yang suka ginian, ada beberapa tips yang harus kalian lakukan. Yang pertama, usahakan kalian player dengan minimal dua role. Role hero favorit dan role hero tank. Dengan begitu, jika gak ada yang bisa tank, maka kalian harus menjadi tank buat tim. Yang kedua, kalau ada dua mm, ingatkan agar salah satunya mengalah. Kalau gak mau, lakukan voting dengan cara kedua player suruh memperlihatkan total match menggunakan hero mm tersebut. Kalau match menggunakan hero mm tersebut yang paling banyak, maka dialah yang berhak untuk nge-pick mm. Nah, yang kalah voting harus ganti role hero yang belum ada. Yang ketiga, tower lebih penting daripada apapun. Ingatlah, selalu hal yang satu ini. Jungling boleh. Jalan-jalan boleh. Asal tower tetap dijaga dan gak hancur. Yang keempat, minion lebih penting dari monster hutan. Nah, beberapa player justru mementingkan nge-jungle daripada kill minion. Dan itu merupakan hal yang salah besar. Justru yang bikin EXP dan gold cepat naik itu adalah minion, bukannya monster hutan. Jadi, cobalah jadikan minion itu yang utama dan monster hutan sebagai sampingan. Yang kelima, jangan saling hina. Player yang saling hina itu biasanya akan menjadikan teman tim berantakan. Biasanya player-player ini ditemukan di tier GM ke bawah. Ada player yang agak gak benar mainnya, langsung dibilang nope, bodoh, dan lain-lain. Padahal hinaan kalian ini bisa membuat tim terpecah belah atau sulit kerjasama. Apalagi kalau player yang kalian hina adalah hero yang baperan. Eh, orang yang baperan maksudnya. Mungkin dia akan memilih untuk AFK. Nah, kalau kalian sudah AFK, pasti kalian akan tampak kesel dong. Dan kalau tim kalah, kalian akan menyalahkan yang AFK tersebut. Padahal yang bikin player AFK tadi kan kalian. Jadi siapa yang salah? Yang keenam, menggurakan hero yang OP. OP itu kalau yang belum tahu artinya overpower. Yang artinya kekuatannya gede, serangannya sakit dan parah banget. Nah, saran gue sih kalian beli hero yang OP tersebut. Untuk master ke bawah, saran gue beli hero seperti Harith atau Gushen atau Kagura. Intinya beli hero yang lagi OP, misalkan player ya kalau sekarang yang lagi OP ya. Nah, kalau digunakan oleh player yang handal, pasti bakalan auto win. Tapi dengan syarat, kalian harus pinter naikin EXP dan gold secara cepat. Dan kalian harus hati-hati karena udah bak mati. Kalau di GM ke atas, udah ada mode draft pick. Kemungkinan dua hero tersebut akan selalu di ban. Sehingga kalian gak bisa menggunakan hero tersebut. Yang ketujuh, triknya adalah memenangkan pertandingan secepat mungkin. Strategi ini memiliki kelebihan yaitu menghemat baterai HP. Selain itu juga dapat menghindari terjadinya epic comeback. Kalian pernah kan bermain dengan berlama-lama dan akhirnya akan akan comeback dan kalah? Nah, jangan sampai seperti itu lagi. Kalian gunakan strategi quick win atau kemenangan dengan cara yang cepat. Fokuslah ke tower dan sesekali membantu untuk menciduk lawan. Setelah lawan mati 3-5, Kalian harus langsung bareng-bareng strong lord. Kalau bisa, langsung endgame sebelum level 15. Nah, jadi strategi ini biasa dilakukan oleh pro player yang sudah legend dan mythic. Kalau kalian menggunakan strategi tersebut, cobalah kalian pelajari livestream atau kontes arena. Nah, jangan lupa untuk mengingatkan teman satu tim supaya gunakan strategi quick win. Yang ke-8, bermain di waktu tertentu. Nah, buat para player yang tayangnya di epic ke bawah, Ada waktu-waktu tertentu kalau kalian ingin bermain rank. Hindari jam 12 siang sampai jam 8 malam. Karena para bocah sudah pulang sekolah. Biasanya bocah-bocah identik dengan player yang noob. Ya, walaupun gak dipunggiri ada bocah yang jago banget mainnya. Kalau bisa, nge-push rank di malam hari aja. Misalnya antara jam 9 malam sampai waktu subuh. Sedikit tambahan, jangan bermain rank di hari minggu atau hari libur. Karena banyak bocah yang berkeliaran yang main ML. Dan mungkin akan menjadi beban tim yang membuat kalian kalah. Yang ke-9, jangan pernah surrender. Meskipun tim kalian dalam keadaan terpuruk, Jangan pernah untuk melakukan surrender. Karena mungkin tim kalian bisa comeback dan menang. Selama dalam kondisi yang buruk, Usahakan tetap di dalam tower dan jangan berkelujuran. Karena kemudian besar kalian akan tercidup. Kalian harus bisa mengelur waktu selama mungkin sampai semua item hero kalian jadi. Karena lawan mungkin meremehkan kalian. Lawan pasti akan melakukan kesalahan. Nah, menawarkan kesalahan lawan tersebut saat war untuk epic comeback. Gunakan VPN untuk bermain di server lain. Nah, mungkin menggunakan VPN merupakan cara yang sedikit licik. Tapi bukan cheat ya. Selain itu, akun kalian juga gak akan kena ban atau lainnya. Menggunakan VPN berarti kita berpindah server negara dan bertujuan agar kita mendapatkan lawan bot atau yang mudah. Sehingga untuk memenangkan pertandingan jadi gampang. Nah, itulah tadi 10 tips solo rank buat kalian para solo player. Ya, tentunya cara-cara di atas gak menjamin 100% kalian akan menang terus ya. Paling cuma sedikit kekalahan dan banyak kemenangannya. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!